Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita masuk dalam renungan pada siang hari ini Dan sebelum kita mendengarnya kita berdoa Bapak di syurga kami ingin mendengar renungan singkat pada siang hari ini Tolong kami ya Tuhan supaya pendengaran kami tertuju kepada firman Allah Dan hidup kami boleh diubahkan oleh firmanmu ini Terpuji lah Engkau ya Tuhan kami ingin mendengar firman Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Pada renungan siang ini topiknya yaitu mari berempati Diambil dari Filipi 2 ayat 4 dan 5 Demikian firman Tuhan Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Empati Kalau kita melihat satu kata ini Empati berarti bagaimana kita merasakan perasaan orang lain Bagaimana kita mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain Dan kita ikut di dalam apa yang dia sampaikan itu Itulah kira-kira arti sederhana daripada empati ini Nah kita coba melihat di dalam ayat firman Tuhan tadi Bahwa Tuhan Yesus Berempati kepada manusia Bagaimana caranya Bagaimana caranya Yaitu dengan dia datang sebagai manusia Dan dia ngobrol Berbicara Dengan kita Supaya kita Bisa mengikuti dia Bisa Hidup kita Hidup kita Yang dulunya terbelenggu oleh dosa Masuk dalam penjara dosa Dan kita bisa mendapatkan kebebasan Oleh karena Tuhan Yesus datang sebagai manusia Dan memberikan kita pengertian Hal-hal yang baru Di dalam Menjadikan dia sebagai Tuhan Nah Bagaimana caranya Tuhan bisa Berempati dengan kita Yaitu dengan Dia turun ke dunia ini Dia turun bersama dengan manusia Sama dengan manusia Dan bukan hanya sampai di situ Tetapi Dia turun lagi Untuk Mati di atas kayu salib Dan bukan hanya sampai di atas kayu salib Tetapi turun lagi Untuk Masuk di dalam kuburan Sebagai orang yang mati Harus dikubur Itulah Paling dalam Tuhan Yesus turun Kepada kita Berempati dengan kita Tetapi setelah itu Setelah tiga hari Maka Dia bangkit Dia Memberikan kita kehidupan Dan kehidupan itulah yang kita rasakan Sampai saat ini Bahwa Kita bisa dibebaskan dari dosa-dosa kita Dari penjara dosa-dosa kita Dengan kita mengakui bahwa Yesus itu Tuhan Dan kita meminta ampun Segala perbuatan kita Ada banyak orang yang Tidak mengetahui akan hal ini Bahwa Tuhan berempati dengan kita Dan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Itulah empati daripada Tuhan Yesus Bagaimana supaya hidup kita ini boleh berubah Boleh Hidup kita semakin baik ke depan Hidup kita didasarkan oleh Kebenaran firman Tuhan Didasarkan dengan Tuhan Yesus Oleh karena itu Sekalipun ada goncangan Sekalipun ada masalah Kita tidak goyang lagi Karena dasar kita adalah Tuhan Yesus Dan tidak akan hancur Nah Kalau Tuhan berempati dengan kita Kita merasakan empati daripada Tuhan Kita merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Maukah kita juga berempati dengan Sesama kita manusia Sebagai balasan Sebagai ucapan syukur Daripada pengorbanan Tuhan Yesus Kita maukah juga Mengorbankan diri kita Buat orang lain Atau Hanya sekedar Kita Melihat kepentingan kita sendiri Aliasnya adalah Egois Apakah kita hanya beregois Sendiri Tanpa memperhatikan sekitar kita Bagaimana kita memperhatikan sekitar kita Dengan Mengetahui apa yang mereka rasakan Berkomunikasi dengan mereka Berteman dengan mereka Dan mengarahkan mereka Supaya mereka Mengenal Mengetahui Dan masuk di dalam empatinya Allah Di dalam kehidupan semua umat manusia Itulah Hal-hal yang Sederhana bisa kita lakukan Atau menolong mereka Atau menolong mereka dalam Apa yang menjadi Kebutuhan mereka Sesuai dengan kemampuan kita Kita bisa mendoakan mereka Kita bisa memberikan mereka Kekuatan lewat Kata-kata kita Yang sudah diubahkan oleh Tuhan Itulah yang paling sederhana Di dalam kehidupan ini Dan Kita harus Memberikan banyak waktu Pemikiran Dan hal-hal yang lain Di dalam kehidupan kita Jangan kita mengatakan bahwa Saya tidak punya waktu Saya tidak punya Ini dan itu Sementara Tuhan memberikan kepada kita Waktu yang begitu banyak Hanya kita Tidak bisa mengelolanya Itulah Yang seharusnya Kita bisa mengolah Apa yang Tuhan telah berikan Kepada kita Supaya kita Bisa menyatakan Empatinya Allah Di dalam hidup kita Dengan Melayani Tuhan Lewat sesama kita manusia Semoga Renungan siang ini Memberkati kita semua Amin Selamat menikmati